Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya doakan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini saya akan jumpa riep Sebuah video yang lumayan menarik Bikin penasaran buat kita Ada satu profesor Malaysia, ataupun mungkin bisa dikatakan Ahli sejarah Yang meneliti tentang sejarah Malaysia, dalam hal ini Beliau mengatakan Bahwasannya Tempo dulu ya Menurut hikayat Kerajaan Malaka itu Merupakan kerajaan besar dan Banyak banget tempat-tempat Jajahannya, apakah demikian Ceritanya, cerita ini menurut Profesor itu diambil dari Satu hikayat, kita akan Mencoba cari dulu Apa itu pengertian hikayat Ya teman-teman ya, oke teman-teman Bisa baca disini Pengertian hikayat ya Hikayat adalah Salah satu bentuk karya sastra Karya gloria sastra Terutama dalam bahasa Melayu Yang berisikan tentang kisah Cerita dan dongeng Umumnya Umumnya mengisahkan tentang kehidupan maupun kepahlawanan Seseorang lengkap dengan kekauan maupun sastra Ini pengertian dari hikayat ya teman-teman Ada banyak Dan Pengertiannya bisa ini cerita Bisa ini dongeng Tadi satu lagi Bisa ini Kisah ya teman-teman Oke, tapi kalau Mungkin benar-benar kisah yang nyata No problem ya Tapi kalau ini hanya Berdasarkan dongeng aja Kalau kita menilik sejarah-sejarah ya tempo dulu Bahasanya Malaka Malaka pun pernah dikuasai Di empire dari kelompok Indonesia Yaitu Majabahit dan juga Sriwijaya Oke, langsung aja Bagaimana biar enggak penasaran Kita akan coba lihat Ataupun kita simak Penjelasan dari profesor ini Ada banyak perkapalan Sebagai bermacam jenis Sangat penting Disebutkan hampir di semua Tekst ya Pembandaran Pembangunan pembandaran Daripada batu Itu sangat penting sekarang Karena lazimnya sekarang kita pikir bahwa orang Melayu Ini ya Sintiasa orang Kampung Dan cuma dengan ketatang zaman modern Ya Munchul idea pembandaran Macam Kuala Lumpur Itu memang Contemporary punya style of life Padahal tida Padahal tida Karena Panas Dan sampai kekalao kita bincang pasal 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 Kemakmuran negara Dalam Kuru Ke tiga belas Hika adra kya pasai Maksay Ya Maka negari yang kedua ini Samudra dan pasai Terlampu lamai, ramai dan makmur segala rakyat dalam negari, dan babara pada repada gajak dan kuda djenuh lah makanannya, dan babara pada repada segala riziki yang lain, tjada terhabisan banaknya pada zaman itu. Satu lagi dalam sejarah Melayu, maka negeri Melaka pun terlampu besarlah, dan segala dagang pun berkampung di sini, dan jajahan Melaka itu banyak, maka masyurlah kebesaran negeri Melaka daripada... Oke, memang kita mengakui ya, dalam sejarah memang ditulis ya, bahwasannya Melaka ataupun Semenanjung itu memang tempo dulu, itu memang pusat perdagangan yang lumayan, yang rame ya, apalagi ketika masa Empire, masa Bahed juga Sriwijaya menguasai daerah situ ya teman-teman ya. Atas angin, datang ke bawah angin, maka oleh segala Arab, ditamai Malaka. Beginilah orang Melayu sebutkan asal-usul perkataan Malaka, bukan daripada pokok Malaka yang dalam tradisi Hindu ya. Satu cerita yang saya sebutkan juga, bila orang datang ke Malaka, itu kurun ke lima belas tahun, ke lima belas, enam ratus tahun, orang tiada membawa api lagi, barang kemana berhenti di sana adalah rumah orang. Itu putihkan daripada tekst, ya. Disdi di apa, di hikaita cek pun disibutkan minyak, kita fikir minyak, petronas cuman sekarang, salah satu umser kemakmuran. No dalam hikaita cek pun disibutkan minyak, dan juga beberapa daripada kolam minyak tanah, kudrati yang tiada lagi berkurang minyaknya daripada kolam itu, ya. Itu putihkan daripada hikaita cek, kurun ke tujuh belas, ya. So, dalam teks, teks, melaer lama daripada kolam ke lapan belas, kesimbilan belas memang, apa, tadapad banyak cerita tentang rumah vakav yang penuh dengan ramai, paru lama yang datang menyerang, negara Riau, Johor, dan sebagainya. So, apa, keadaan akhlak, adat yang halus, apa, penghukuman yang adil itu semua merupakan unsur kemakmuran negara. Ada banyak perkampuan. Oke, demikian tadi, teman-teman, ya. Satu pernyataan dari Profesor Malaysia, tapi ini bukan orang Melayu, ya, melainkan orang Rusia yang tinggal di Malaysia. Bahwasannya beliau mengatakan beberapa sejarah tentang kerajaan Malaka, di mana dari penjelasannya, bisa kita simak tadi, ya, bahwasannya Malaka itu punya banyak jajahan. Ya, sehingga rakyatnya makmur, ya. Hal ini tentunya masih dipertanyakan, ya, bagaimana kalau kita melihat dengan sejarah yang sudah tertulis, tertulis bahwasannya Malaka pun sempat menjadi bagian dari empire, dari kelompok-kelompok di Indonesia, ada Sriwijaya, ada Majapahit, ya. Mungkin cerita ini ada benarnya, juga mungkin ada yang masih kita pertanyakan, teman-teman, ya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman, komen, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.